Kita makan bersama, kita kerja bersama, kita canda bersama. Makanya ketika aku dapat email itu, aku nangis dua minggu. Email pertama yang Ahmad Sadar itu, kita dapat email Ahmad Sadar itu, aku nangis dua minggu. Dua minggu itu aku nutup memoriku, bahwa dia masih di sana, bahwa dia masih bekerja di sana, bahwa dia masih report di sana. Aku nggak mau terima kenyataan bahwa dia ditembak, ditembak hanya karena dia makan bersama keluarganya di restoran. Sahabat media Indonesia, liputan konflik atau ke daerah bencana, resikonya sangat tinggi. Tetapi saat ini, ada liputan yang tidak kalah tinggi resikonya, yaitu liputan pandemi COVID-19. Dan Mbak Adik Beri ini, termasuk fotografer yang sangat aktif, mengikuti perjalanan dari dekat, berkembangnya atau merebaknya virus corona di Indonesia dari hari ke hari. Saya melihat misalnya di postingan Instagram dan tentu saja di AFP, karena kami di Indonesia berlangganan AFP, jadi saya mengikuti betul foto-foto yang Anda buat. Mulai dari foto-foto di pemakaman, di rumah sakit, Anda membuat liputan tenaga medis, keseharian tenaga medis, liputan pemakaman korban COVID-19, termasuk hal-hal yang sifatnya fiturized. Misalnya memotret pelukis mural, Anda membuat seri potret mereka dengan karya-karya yang terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, buat Mbak Adik, dan tentu saja buat teman-teman yang berprofesi sebagai jurnalis foto, liput dari dekat tentu saja kan resikulnya sangat tinggi. Apa upaya yang Anda lakukan agar Anda tidak terpapar? Walaupun kita tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi ini secara prinsip bahwa liputan di masa pandemi ini sama dengan kita liputan di wilayah berisiko lain, seperti konflik, disaster, demonstrasi rusuh. Karena ini kondisinya sama, kondisi perang, tapi ini perang yang tidak kelihatan, virus juga tidak kelihatan. Dan ini membuat kita harus lebih hati-hati dan tahu persis apa yang kita kerjakan, risikonya, terus mekanisme kita mengerjakannya, hasilnya, termasuk pasca meliputnya. Jadi, metode dan mekanisme meliputnya ini, itu sudah jelas. Kalau di kantor saya, kita tidak boleh pergi sendirian tanpa memberitahu kantor bahwa kita akan meliput ini. Karena ini kan risiko, dan risiko ini bukan hanya untuk kita. Kalau satu orang kena, itu kan berakibat eksponensial, orang di rumahnya, orang di kantornya, berisiko semua. Jadi, Anda harus minta izin dulu ke kantor untuk mendapatkan liputan. Secara tertulis, saya menjelaskan bahwa saya akan meliput pemakaman. Hari ini tanggal sekian, jam sekian. Setelah dapat izin dari kantor Jakarta dan kantor Hong Kong, mereka tahu, oke, you go. Kita ya, seluruh jurnalis, seluruh dunia ini baru belajar soal COVID-19 ini. Walaupun kita pernah diserang SARS, pernah diserang avian flu, belum pernah sebesar ini. Sampai lebih dari 200 negara kena kan, belum pernah sebesar ini. Ini pandemi, bukan epidemi lagi, pandemi. Dari segi jumlah korban, dari segi penyebaran, dari segi bahayanya, dan vaksin belum ditemukan. Artinya, semua orang harus disiplin diri, harus nahan diri, dan harus tahu apa yang dia kerjakan dan dilakukan. Makanya ketika jurnalis AFP mau meliput di wilayah zona merah, apakah itu penyemprotan di mana sudah ada orang yang terinfeksi, atau rumah sakit yang jelas-jelas menghandle orang-orang yang terinfeksi, atau pemakaman, itu semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Jadi, setelah dapat green light, baru jalan. Kembali lagi, ke apa yang kita sudah pernah punya pengalaman yang kita pakai. Kita, ini kan sama dengan kalau di wilayah konflik, ya pakai helm, pakai anti peluru, ini kita harus pakai hasmat, ya kan? Hasmat. Kita harus pakai hasmat. Dan saya itu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena saya ke lapangan. Kalau cuma berada di kantor menurut orang atau baca buku, nggak akan dapat pengalaman seperti ini. Cara pakai hasmat, cara membuka hasmat, itu begitu detilnya. Berkali-kali masuk rumah sakit, berkali-kali saya masih belajar. Masih merasa ya ampun, nggak sempurna. Masih harus begini-begini. Jadi, itu hal-hal yang benar-benar kita hanya dapatnya di lapangan. Dapat di lapangan. Awal datang ke rumah sakit yang biasa, kan aku meliput ibu melahirkan anak. Saya melihat ada memotret ibu yang sedang melahirkan. Dan betul-betul ibu yang sedang melahirkan, bukan sudah lahir. Kenapa saya bisa dapat foto seperti itu? Dua hal. Satu informasi, dua akses. Yang harus dicari dan dijaga oleh jurnalis. Jurnalis foto. Saya dekatin PR-nya. Dan saya kasih notifikasi. Boleh nggak saya motret? Kan kita tuh ceritanya, story-nya tuh dari Hong Kong ya. Tentang Asia. Tentang bagaimana perempuan yang sedang mengalami hamil dan akan melahirkan menghadapi COVID-19. Kondisi ini, saya perempuan dan pernah melahirkan dua orang anak. Jangankan kondisi COVID. Kondisi tidak COVID pun biasa-biasa, rasa was-was perempuan yang hamil dan akan melahirkan itu luar biasa. Kita takut, kita takut nanti anaknya kenapa-kenapa. Kita takut, ada kucing dikit kita takut. Mungkin laki-laki nggak merasakan itu. Tapi kita perempuan tahu persis itu kita takut. Apalagi kondisi COVID. Terus aku mau foto yang berbeda. Yang berbeda. Karena apa? Ini pasti menarik bagaimana perempuan melahirkan dalam kondisi COVID. Terus dokter yang menghandle itu pakai apa? Ya nggak? Terus prosedurnya seperti apa? Akhirnya aku bilang gini sama PR-nya. Boleh nggak aku motret gini? Boleh. Itu boleh banget. Dan baik gitu. PR-nya baik. Jadi aku bisa dapat motret anak melahirkan dan jam melahirkan itu. Karena menjaga network dan aku berusaha keras. Lagi libur. Tapi kan kita nggak bisa menunggu orang melahirkan pada saat kita kerja. Lagi libur. Nggak apa-apalah kerja di waktu libur. Yang penting dapat foto yang berbeda kan. Mbak bisa nggak datang ke sini dalam satu jam. Dari rumahku itu aku terbang ke tambak itu. Dalam satu jam dia minta. Kenapa? Dokternya akan mengerjakan operasi dalam satu jam. Operasi saya saat ini. Mbak kalau boleh on time ya. Dokter nggak akan nunggu. PR-nya memang baik. Tapi dokter nggak akan nunggu. Dokter nunggu pun dokter ini punya tim. Jadi dia nggak bisa nunggu. Dokter itu punya dokter cesar, dokter anak, dokter anestesi. Kalaupun dokternya baik, mau nunggu. Yang lain nggak bisa nunggu. Wah mereka mahal sekali jam kerjanya kan. Satu jam mereka kerja itu kan. Dan waktu yang mereka perlukan itu. Jadi aku udah langsung naik taksi secepat-cepatnya berangkat ke situ. Pendaraan sampai cepat-cepatnya datang ke situ. Kurang dari satu jam sampai di situ tuh udah disiapkan hasmat. Udah disiapkan segala macam perlengkapan. Pakai, pakai, pakai. Itu buru-buru semua. Iya, saya lihat foto Anda ketika bekerja ya. Jadi menggunakan hasmat, terus kemudian Google, globes, sepatu. Itu kan lengkap kan ya. Ya, itu yang di rumah sakit. Pada saat pemakaman itu. Pada saat pemakaman, ya. Anda bisa memotret orang sedang melahirkan. Bahkan ada bisa memotret tim medis yang sedang mengkapani jenazah. Iya. Itu adalah... Yang mengkapani itu petugas penyelasaran. Oh, sorry. Bukan tim medis ya. Anda juga memotret keseharian tim medis pada saat sedang bekerja ya. Termasuk dokter ya. Iya. Itu adalah ruang-ruang yang sebenarnya susah untuk ditembus. Susah banget. Apalagi dalam situasi seperti ini kan. Kadang-kadang pasti orang akan berpikir menghitung risiko sekecil mungkin kan. Tidak boleh ada orang masuk. Betul, betul. Nah, bagaimana Anda bisa meyakinkan mereka sehingga Anda bisa masuk untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Ini hal yang menarik dan menurut saya yang sudah berpengalaman 23 tahun pun masih tetap menarik ya. Bahkan memotret masjid pun mereka minta surat. Jadi ID pers ini sekarang sudah tidak berlaku lagi di COVID ini. Tidak cukup. Tidak cukup. Saya jurnalis foto dari AFP. Ada suratnya tidak. Butuh surat. Butuh surat khusus persis ketika akan datang memotret. Tambahan lagi kondisi belakangan. Bukan cuma butuh surat dari kantor bahwa saya memang ditugaskan memotret itu. Minta hasil tes. Tes COVID. Tes swab. Tes COVID saya baru saja mbak. Tes COVID tidak berlaku. Mintanya yang swab. Oke, swab. Pada saat itu swab masih mahal sekali. Kita kerjakan karena memang harus diliput kan. Harus diliput dan kesempatan meliput itu mahal. Sudah dapat kesempatannya. Dan saya ngerja rumah sakit. Rumah sakit itu bukan dalam jangka waktu yang pendek. Panjang pendekatannya, nembus empat orang, nembus empat jabatan. Sampai-sampai harus tetap muka dengan dokter yang megang operasionalnya itu. Itu berada yang melakukan sendiri atau ada tim? Sendiri? Sendiri. Dan aku dibantu teman di lapangan yang kenal. Setelah dibantu masuk, belum tetap bisa motret. Karena setiap ruangan itu ada lagi dokter operasionalnya. Dan dokter operasionalnya harus tahu bahwa ada fotografer yang akan motret. Kalau enggak, bahaya dia. Ya komunikasi itu kan dibangun tidak dalam waktu satu dua hari. Tidak juga dengan satu dua orang. Dengan betul. Jadi jaring labanya itu kita jaga kesuka semua. Jadi memang dibutuhkan effort yang cukup besar juga. Cukup besar. Kadang-kadang ada yang PR itu sangat membantu ketika mereka membuka akses. Tapi ada kan yang enggak mau membuka akses. Atau menyulit. Bukan menyulitkan. Karena dia mengerjakan tugasnya. Dan itu aku juga merasakan. Sudah dikasih waktu. Tapi waktunya diperpendek. Dan dalam kondisi yang pendek itu. Aku harus memakai hasmat dengan cermat. Tapi kepala aku itu dikejar. Sudah ya. Sudah harus keluar. Motret aja belum. Sudah harus keluar. Oke. Let me do this. I will deal with you later. Karena kan aku harus clear kan. Ini itu enggak boleh kosong. Boleh meleset sedikit. Enggak boleh meleset sedikit pun. Ini rumah sakit. Bukannya pemakaman. Kalau pemakaman itu yang berbahaya adalah COVID-nya itu. Kotaknya itu. Karena itu. Tapi itu semua sudah disemprot. Akan aku ngikutin dari rumah sakit. Semua sudah disemprot. Walaupun sudah disemprot tetap aja ada kemungkinan. Dan kita memakai hasmat itu lebih kepada satu mekanisme yang memang seharusnya. Dua itu menjaga mental kita. Kalau sesuatu yang salah, aku sudah melakukan sesuatu yang benar. Kalau masih ada sesuatu yang salah juga, ya nasib. Tapi kalau lu enggak ngerjakannya, ya bukan nasib. Ya enggak? Sorry, kamera juga di cover juga. Cover, ya. Kalaupun kamera enggak di cover, aku itu bawa alkohol 70%. Jadi, begitu keluar, ya. Begitu keluar, kebalikan daripada kita pakai. Jadi, yang dibuka dulu itu semua yang berada di luar-luar. Ini di luar, itu. Semuanya di luar-luar. Setiap satu benda yang kita pegang, cuci tangan pakai hand sanitizer. Alkohol 70%. Semua. Jadi, misalnya kita lupa. Baru megang kacamata, terus mau megang. Baru megang face seal, terus langsung mau megang kacamata. Enggak boleh. Face seal dilepas, hand sanitizer. Google jangan dilepas dulu. Ini kan ada dua lapis nih. Lepas dulu yang paling luar, hand sanitizer. Segala satu item itu hand sanitizer. Dan itu aku baru tahu dan pelajari setelah aku itu mengalami. Dan itu aku kerjakan. Bahkan, enggak boleh sombong. Kita bisa lupa, kan. Mas, tolong lihat aku kalau aku salah. Dia selalu mengingatkan. Ada rumah sakit itu yang memang dia punya petugas yang memang khusus melihat semua orang yang buka dan pasang itu, dia ada di sana. Jadi, dia mau mengingatkan. Terutama yang buka. Karena kondisi infeksi itu, kebanyakan tenaga medis kenanya di padasan buka. Setelah itu kan kemudian, pasti Anda pulang ke rumah. Dan itu kan juga harus dihitung, betul kan. Jadi, setelah kita keluar dari tempat yang zona merah ini tadi, enggak boleh keluar dulu sampai kita mandi. Mandi di sana, disediakan kamar mandi. Mandi di sana, disediakan kamar mandi. Mandi sabun dan cuci keramas semuanya. Pakai baju baru, enggak boleh pakai baju yang tadi dipakai. Dan itu pelajaran lagi. Tadinya kan aku enggak bawa jilbab. Disediain baju sama rumah sakit, tapi karena aku berjilbab, aku enggak bawa dua jilbab. Itu dilema. Nah, dok, ini ibunya nanti jilbabnya gimana? Kenapa? What's problem? Karena jilbab yang ibu pakai, enggak boleh dipakai lagi nanti. Walaupun itu berada di dalam. Oh gitu? Iya. So, gimana ya? Kalau aku enggak pakai jilbab, enggak mungkin. Karena ada jarak antara tempat lepas sama kamar mandi. Dan yang jaga itu laki-laki. Akhirnya cari-cari-cari. Mau dipinjamin jilbab, dikasihlah topi yang itu. Nah, next time datang lagi itu lengkap. Sabun, sampo, pakaian, seluruhnya aku bawa. Enggak ada yang aku enggak bawa. Tapi sampai di rumah, kan tadi udah mandi. Terus semua sepatu termasuk yang dilap dengan 70%. Disiram. Sampai di rumah, aku suka mandi lagi. Padahal sebenarnya udah selesai. Udah cukup. Karena udah mandi tadi di situ. Sampai di rumah itu biasanya aku enggak mau. Anakku peluk dulu. Jadi ada yang berjarak juga. Masuk rumah langsung masuk ke kamar mandi lagi. Mandi lagi, terus pakai pakaian yang baru lagi. Sebenarnya itu sudah cukup. Tapi ini jaga-jaga aja. Dan setelah yang motret jenazah itu, tiga hari aku pakai masker. Di rumah. Untuk jaga-jaga juga. Bukan untuk apa-apa. Kita enggak pernah tahu. Karena benar-benar beda. Motret yang pasien aja dua kali. Terus motret yang jenazah. Artinya itu tempat yang aku masukin itu bukan tempat biasa. Yang kita enggak pernah tahu. Mungkin nempel di mana, kita enggak pernah tahu. Mungkin kita melakukan kesalahan. Di kamar mandi kita misalnya masih megang tadi pakaian yang kita pakai tadi. Karena kan langsung masuk plastik. Untuk amannya sih aku suka cuci di situ. Jadi mending bawa pakaian basah daripada yang kita takut gitu loh. Kadang-kadang rumah sakit ada yang nyediain. Ibu pakai baju ini aja. Nanti keluarnya ibu enggak pakai, enggak bawa keluar baju yang ibu pakai. Jadi dikasih baju scrub gitu. Baju dokter. Sudah sampai rumah. Yang habis mau terjenazah, aku pakai untuk jaga-jaga pakai masker tiga hari. Masih menjaga jarak dengan anak? Iya. Karena yang motret jenazah sama ini kan beda ya. Beda dengan motret rapid test. Kan beda. Rapid test kita masih boleh lah. Enggak pakai hazmat, motretnya dari jarak jauh. Atau kita motret ini pakai hazmat, tapi kita masih. Ini kan beda. Beda sekali. Dan kita tuh enggak pernah tahu takut membuat kesalahan. Jadi aku pakai masker, tiga hari pakai masker di rumah, dan anak aku tuh mau peluk, mau cium tuh aku, tunggu dulu nak, tunggu dulu ya, bunda habis dari rumah sakit. Bunda enggak usah ke rumah sakit aja. Iya, karena tiga hari kan maksud yang lama juga buat anak-anak. Iya, biasanya kan. Karena deket kan sama anak perempuan, peluk, cium. Mbak Ade ini kan mengikuti perjalanan COVID di Indonesia kan ya. Dari awal sampai sekarang. Dan untuk meliput ke tempat-tempat yang terbatas. Tadi kan tentu saja harus rapid test. Iya. Harus mencari swab juga kan. Ingat enggak berapa kali rapid test, berapa kali swab? Tujuh. Dua swab, lima rapid. Jadi lima kali. Tujuh kali swab ya. Termasuk swab yang untuk ketika Mike Pompio datang. Dan yang rumah sakit. Mereka minta swab, enggak mau terima rapid. Standarnya tinggi. Padahal kita masuk ke lokasi yang infeksi. Jadi mereka mau yakinkan. Dan aku tanda tangan surat. Tanda tangan surat. Kalau terjadi kenapa-kenapa dari rumah. Setelah ini, enggak boleh komplain, enggak boleh nuntut, enggak boleh apa. Termasuk kamera rusak misalnya. Misalnya kameranya mengalami rusak seterah disemprot-semprot. Kan kita disemprot kan. Itu juga enggak boleh komplain. Anda mengikuti perjalanan COVID ini ketika pertama kali ada tiga orang di Indonesia terinfeksi. Lalu kemudian berkembang. Sampai sekarang, dari foto-foto yang sudah Anda buat, perjalanan yang sudah Anda lakukan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau teman-teman lihat, aku bukan cuma meliput, tapi juga mencoba promosi lewat media sosialku. Terus-terus menerus menyadarkan. Menyadarkan, menyadarkan, menyadarkan. Karena kita dari PSBB, PSBB transisi, tahu-tahu ada new normal. Itu membuat orang menjadi longgar. Membuat orang menjadi lupa. Bahkan sekarang ya, tambah lupa lagi. Karena semuanya ini perlu safe disiplin. Oke lah, orang mungkin capek. Artinya itu capek dengan COVID, oke lah COVID. Kita masih perlu makan, kita masih perlu kerja. Iya. Tapi safe disiplin masing-masing orang ini, kita tuh enggak kerjakan. Enggak kerjakan. Banyak dari kita itu ngobrol, buka masker, tidak rajin cuci tangan, atau mengentengkan. Ya, itu sebenarnya kalau karena aku masuk-masuk ke rumah sakit ya, dan melihat bagaimana susahnya suster dan dokter. Dan mereka enggak punya pilihan. Kita fotografer punya pilihan, masuk atau tidak masuk. Mereka enggak punya pilihan. Mereka harus bekerja, kan? Aku melihat mereka tuh kasihan. Kalau kita enggak bantu mereka dengan cara kita sendiri, dengan cara masyarakat, beban semua itu akan lebih tinggi. Tinggi sekali. Iya sih, saya kira memang hingga sekarang pun penerapan protokol kesehatan itu masih kurang maksimal. Iya, dan longgar. Demonstrasi seperti itu banyak yang positif. Kerumunan itu masih sering kerja. Dalam bentuk apapun kerumunan itu. Katanya lima, enggak boleh lebih dari lima orang, kan? Tapi lebih dari lima puluh orang juga ada dalam satu kerumunan. Itu dia. Bahkan, ya ratusan orang berkumpul di satu tempat yang sama. Ada satu foto, apa namanya, demonstrasi yang aku potong yang Perancis kemarin. Demo anti... Iya, anti-Macron. Anti-Macron. Tapi itu juga aku jaga banget jangan sampai bersinggungan dengan orang atau berada di dalam kerumunan. Oke, Pak Adik. Panjang lebar sudah cerita tentang perjalanan karir, tentang liputan-liputan di daerah berisiko tinggi, masuk liputan COVID-19. Zona merah. Iya, liputan di zona merah. Ya, tentu saja itu menyita waktu Anda. Karena Pak Adik ini adalah ibu dari dua orang anak yang beranjak remaja. Bagaimana Anda memberi perhatian kepada mereka di sela-sela pekerjaan Anda yang begitu ada? Tidak ada rumusnya. Sama saja dengan ibu rumah tangga yang lain. Karena selain fotografer atau editor itu kan di kantor. Di rumah saya istri kan? Saya istri, saya ibu. Ya, menempatkan diri sebagai istri dan ibu. Menempatkan diri kadang-kadang ke anak-anak kan harus berbeda. Ketika mereka masih kecil, masih yes bun, yes bun, yes bun. Kalau udah besar kan udah beda kan? Apalagi ada anak cowok dan ada anak cewek. Dari kecil mereka itu aku tuh udah menekankan bahwa aku harus dekat. Sedekat mungkin dengan mereka. Dan aku memang dekat. Karena memang aku tuh kalau kakak-kakak aku bilang tuh adik ini guru TK saking senang dengan anak-anak. Tapi kan ada momen-momen Anda meninggalkan mereka dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya, seperti motret-motret yang tadi satu bulan. Itu aku persiapkan sebelum motret, sebelum berangkat aku siapkan. Ada yang ketika aku motret, ketika aku pergi ke Pakistan itu anakku yang kedua, Firza, ulang tahun di dua hari kemudian. Jadi ulang tahunnya aku kedepankan. Hanya untuk di rumah aja. Bukan ulang tahun besar, hanya untuk di rumah aja. Terus ada lagi yang aku harus pergi dua minggu kemudian mereka ngikutin ujian sekolahnya. Sebelum mereka masuk ke situ, aku aja belajar bersama. Masih kecil ya. Aku aja belajar bersama dan ditekankan. Kakak, adik, kalau bunda gak ada di rumah tetap belajar ya anak. Jadi kerjasama antara anak dengan orang tua itu kan harus dibangun. Kerjasama bukan cuma di kantor. Kerjasama dimanapun. Keluarga itu kan satu tim. Dengan anak-anak terutama. Kalau kita menganggap anak itu harus ngikutin apa semua kemauan kita salah. Berarti kita anggap dia satu tim. Kalau menganggap dia satu tim menghargai apa yang dia mau dan dia juga mendengarkan kita. Itu yang aku tekankan dari awal. Kakak, kalau bunda gak ada di rumah tolong ya anak tetap belajar. Karena pengalaman kuliah teman-teman senior itu wah anak gue tiba-tiba udah SMA. Gak mungkin anak gue tiba-tiba SMA. Pasti ada skip. Mungkin bapak ya kalau perempuan kan beda. Gak tahu, kalau perempuan pasti berbeda. Karena kita mengandung dia sembilan bulan. Menyusui dia hampir dua tahun. Terus ikatan itu jelas berbeda. Apalagi aku yang tadi disebut guru TK itu karena aku senang anak-anak kecil. Aku senang ngejarin anak-anak. Jadi deket. Dulu waktu masih anak-anak kecil aku bawa ke sini mereka gambar-gambar di situ. Terus reporter I've Oh, wah kayak apa ya katanya. Sambil kerja sambil aku bawa. Pernah gak mereka memprotes profesi Anda? Enggak kalau protes. Gak pernah ya. Termasuk pada saat sekarang mereka sudah beranjak orang maja ya karena sering ditinggalkan ibunya tidak pernah ada resistensi gitu. Enggak sih ya. Termasuk dari suami? Enggak, enggak ada. Karena dengan suami sebelum nikah aku sudah jurnalis. paham kan? Terus ya karena aku kan juga punya tanggung jawab di kantor. Terus aku berusaha melibatkan keluarga ketika menerbitkan buku mereka juga hadir dan mereka juga mendengarkan diskusi. Mereka termasuk yang berada di dalam forum diskusi kita. Ada Desi Anwar ada Oscar mereka ada di situ juga diculik dibawa ke sana ke Ivi jadi mereka juga ngelihat. Karena dari awal itu kan aku sering ada di TV itu aku suka iya ada bunda ada bunda mereka tuh gak merasa oh itu mungkin biasa aja kali ya padahal itu kan something ya eh ada bunda lo di TV hmm wah biasa aja tapi sebenarnya mereka tahu bahwa apa yang aku kerjakan itu sesuatu gitu dulu anakku suka bun ceritain aku pengalaman bunda yang paling menarik ya namanya anak-anak ya anak-anak gitu imajinasinya kan imajinasi anak-anak termasuk saat mbak adik liputan ke Afganistan itu tidak ada hambatan sama sekali dari keluarga Alhamdulillah gak ada tidak ada ya aku kan ahli strategi asik itu yang penting ya padahal saat itu kan mereka usianya pas ya sekitar berapa ya Mbak Dih ya 2011-2012 iya itu kan masih anak-anak betul kan ya iya masih belum remaja mereka masih butuh betul ya dekat dengan ibunya kan gini semuanya ini semua semua hal yang kita kerjakan ini adalah soal manajemen di rumah ada manajemennya sebelum aku pergi aku cari apa namanya asisten rumah tangga yang bisa handle ini yang bisa handle selama aku pergi dia bisa masakan anak-anak dia bisa menyediakan pakaian anak-anak dengan benar di hari-hari yang dibutuhkan baju batik di hari ini dan aku gak banyak komplain misalnya pulang terus ada yang gak beres gak usah komplain karena gak ada yang sempurna kita udah berangkat pun udah bagus udah dapat izin udah dapat restu aku minta restu tapi juga gak membuka segamblang itu awan untuk gue ke Afganistan gak segamblang itu karena coba Haryanto kalau istrinya bilang mas besok aku pergi ke Afganistan ya gila udah keluar aja dari kantor ada cara tapi Pak Ade ada gak momen-momen ketika anda sedang bersama keluarga tiba-tiba mendapat penugasan mendadak banyak sering sering gitu dan mereka tidak ada yang protes alhamdulillah gak ya itu tadi ya karena pekerjaan ini sebelum kita ketemu mengaku pekerjaannya ini seperti air Asia jatuh di Kalimantan Pangkalan Bun itu kita lagi liburan di Bandung dan aku tuh dalam liburan dalam liburan itu aku tuh udah mbatin ada di satu grup WA pesawat ini hilang kontak beberapa jam kemudian tuh baru ketahuan dan itu masih belum ketahuan dimana aku perginya ke Sumatera dulu bukan langsung ke Pangkalan Bun jadi gini lagi liburan pun kita masuk museum ya terus aku tuh udah mbatin masih di rumah dapat WA dapat baca di WA Group seperti ini tapi aku liburan kan gak punya kewajiban untuk follow up cuma meneruskan aja ke kantor terus orang yang bekerja yang handle udah hati ini udah gak enak dari rumah terus kita masuk museum masuk museum ini udah gak enak pas aku keluar itu beneran aku ditangkan Hong Kong Hong Kong minta aku datang kata Hong Kong adek I want you to go I want you to go aku tuh belum pernah menolak tugas belum pernah menolak menolak tugas belum pernah apalagi kalau dikirim keluar negeri keluar kota sebisa mungkin aku kerjakan dengan sebaik-baiknya yang gak ditugaskan pun kalau aku mau aku kerjakan aku minta I can do it let me do it you are in holiday no problem I can do it karena tau sendiri kan itu akan hektik dan kalau kita gak ngerjakan dengan cepat kita akan kalah jauh banget startnya itulah yang penting udah selesai jadi so where are you in Bandung when you can come tonight malam itu padahal aku sakit kepala loh karena apa karena kurang makan siangnya kan biasa kan kita asam lambung kurang makan kalau liburan kan kita gak terlalu ini ya beda dengan kerja kalau kerja memang harus sehat terus aku agak lengah gak makan makannya terlambat makan tapi terlambat terus aku udah terlanjur sakit kepala itu oke aku makan obat terus aku bilang tolong antar aku ke Jakarta besoknya aku langsung terbang ke Manggar waktu itu kita masih memperkirakan pesawat itu jatuh di Sumatera belum ketahuan tuh aku negatif kira-kira dimana ya videographer AFP dari Hong Kong udah datang kesini dan dia akan tinggal tandem aja kemana ya Bayu ngikutin pesawat militer dan Bayu pertama kali yang dapat peserpihan di pangkalan bun tapi hebat lah Mbak Ade ini manajemen keluarganya bisa dikendalikan lah setidaknya under control under control setidaknya ketika dalam situasi yang sifatnya personal rekreasi seperti tadi yang Mbak Ade ceritakan itu kan sangat personal iya tapi kan harus berangkat lalu kemudian dikorbankan kan dan keluarga tidak ada yang protes kan Alhamdulillah enggak protes itu adalah sebuah pengorbanan dan pengorbanan yang enggak kecil betul karena kalau aku tuh punya prinsip ya kalau kita sukses tuh kita enggak pernah sukses sendiri pasti selalu ada orang di kanan kiri atas bawah kita yang membuat kita sukses oke Mbak Ade perjalanan panjang karir Anda sebagai jurnalis foto jempolan jurnalis foto pilihan ini kan terdokumentasikan di dalam sebuah buku ya kan perjalanan Anda dan tuliskan dalam sebuah buku mata lensa mata lensa jadi perempuan berpredikat mata lensa bagi saya adalah sebuah pencapaian yang menjadi catatan bagi perkembangan fotografi jurnalistik di Indonesia karena memang tidak banyak foto ya buku foto yang menjelaskan ya menceritakan pengalaman bagaimana seorang fotografer itu berada di lapangan silahkan diceritakan apa yang melatar belakang menyanyi mbak adik beri ini hingga menerbitkan buku yang digemari oleh banyak orang ini mata lensa iya karena gini awalnya itu kan aku banyak dapat wawancara sharing ya sharing dari media majalah kadang-kadang itu namanya komunikasi itu nggak mudah itulah komunikasi komunikasi itu nggak mudah walaupun sama bahasa kita kadang-kadang salah pengertian salah penerima walaupun udah bener kok ininya kadang-kadang agak meleset-leset sedikit nggak ada yang prinsip sih nggak ada tapi terus aku berpikir kalau orang bisa menceritakan storyku kenapa aku nggak ceritakan sendiri sedangkan aku bisa dan itu ada di kepala aku sendiri tinggal oke dan aku tuh punya punya apa ya punya kebiasaan dan punya sesuatu yang kalau itu belum terwujud itu akan terus mengganggu terus waktu di wawancara di sini sama salah satu majalah aku nanya mbak mbak ini sudah ini sudah ini sudah ini sudah ini apa yang belum aku bilang aku mau bikin buku aku mau punya buku kamu punya kenalan editor nggak editor publisher oh ada mbak katanya nah dari situ dari network ke network ke network itu terus dia kasih tahu aku hubungi kita ketemuan udah nulis nulis ya terbit tentunya banyak tantangannya banyak aku masih harus keluar negeri kapan waktunya antara nulis pekerjaan rumah tangga pekerjaan kantor segala macam terus nulis itu kan berbeda nulis itu makanya penulis sastrawan penulis segala macam itu mereka perlu perlu berada akumulasi dengan diri sendiri baru segalanya itu mengalir dengan enak kalau masih harus ngurus ini ngurus itu beda tulisannya dan itu aku kondisikan kalau memang harus begitu aku kondisikan ambil libur sebulan dua bulan ambil libur ambil libur dan aku nggak keluar rumah semua buku yang aku perlukan untuk referensi aku kumpulkan aku kumpulkan termasuk nggak banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang namanya masak bisa dibeli tapi ini aku harus nulis buku karena kakakku penulis jadi beberapa tips-tips dan trik yang dia punya itu dia share adek harus kejam oh iya kak masa nulis harus kejam harus kejam deh kalau kamu mau nyelesaikan bukumu nggak usah banyak silaturahmi kemana-mana kamu harus fokus itu namanya harus kejam dalam hati waktu itu ya itu yang bilang seperti itu kakak yang mana nih yang iya hudan hidayat hudan hidayat hudan hidayat wah kok segitunya ya kayaknya nggak harus segitu tapi betul segitunya sampai keluar dari pagar pun aku tidak harus menyelesaikan karena ketika kita lagi fokus dan ini ngalirnya itu enak banget sayang untuk berhenti udah selesai aku selesaikan dan setelah proses setelah itunya kan banyak banget kan editing, editing, editing berapa lama mbak adek proses kalau mau dibilang berapa lama sebenarnya agak malu ya karena 3 tahun dari pertama kali ketemu editor sampai publish itu 3 tahun tapi sebenarnya nulisnya itu nggak ada 2 bulan 3 bulan karena semuanya itu kadang-kadang tuh aku sudah tuliskan seperti peristiwa yang Afganistan tuh udah aku tuliskan di dalam bab-bab sendiri nggak ada yang minta nggak ada yang nyuruh aku tulis sendiri aja pengalamanku jadi bekal anda sebagai reporter di awal ketika bekerja di tiras ya menjadi perjalanan panjang menjadi fotografer menjadi salah satu kunci terbitnya mata lensa ini rasanya insya Allah begitu disamping dulu juga waktu SMP senang baca-baca puisi senang senang teks lah ya senang visual tapi juga senang teks setelah mata lensa ini apakah mbak adik memiliki rencana untuk menerbitkan buku fotografi berikutnya insya Allah insya Allah kalau keinginan tuh sudah ada sebagai fotografer layaknya punya foto punya buku fotografi dan juga kan setelah mata lensa ini terbit ada banyak lagi pengalaman yang belum aku ceritakan termasuk COVID-19 hal-hal yang behind the scene yang hanya kita dapatkan ketika kita touching the ground ya enggak yang kita pelajari itu karena kita mengerjakannya ya pasti banyak orang yang menunggu terbitnya buku berikutnya setelah mata lensa ini perjalanan Anda selama ini kalau Anda berikan poin itu poinnya berapa satu satu ya kalau aku bilang nol berarti kan aku enggak jalan sama sekali tapi kan kita berjalan dan berkembang jadi ya satu sampai sepuluh Anda memberikan poin satu satu kenapa? karena masih banyak sekali hal yang that's why I said if you are good people better if you are smart people smarter itu prinsip itu ada di aku kalau aku merasa aku udah bagus banyak lagi orang yang lebih bagus dan saling mendukung itu jauh lebih bagus daripada iri dengan hasil karya orang lain atau pencapaian orang lain apa yang kita dapat ini kita jurnalis hari ini kita dapat bagus besok kita mulai dari nol dari cari informasi lagi ya enggak dari cari akses lagi mulai dari nol prinsip seperti itu menurunku benar banget jadi kalau ke hari ini fotonya bagus banget bisa dapat ini bisa dipakai banyak orang tapi besok kan nol lagi belum punya hasil karya di hari besok tomorrow itu ya mungkin makanya orang banyak tanya ini ngerjakan hal yang sama kok gak bosan-bosan ya karena setiap hari tantangannya berbeda-beda berbeda-beda walaupun sama lingkarannya sama nomor satu aku sangat senang dengan fotografi jurnalistik Indonesia pada saat ini sangat positif sangat berkembang kita enggak kalah sama sekali dengan dunia luar kita enggak kalah sama sekali secara kualitas bagus mereka juga mengakui dan aku pengen menerbitkan buku lebih banyak bisa sharing dengan orang itu lebih banyak karena pengalaman kita itu kan berbeda berbeda-beda dan kalau bisa juga meng-encourage orang lain ada sih Alhamdulillah teman beberapa teman yang mbak tolong berikan aku lejangan supaya aku bisa menyerap energi positifmu belakangan dia nelfon mbak ade Alhamdulillah buku-buku udah terbit ya Alhamdulillah itu kan berarti kita bisa memberikan motivasi buat orang lain ya tidak bisa dibungkiri saat ini mbak adek Barry ini menjadi patron ya menjadi role model banyak orang dan saya kira itu harus dijaga dan itu juga harus dikembangkan kan gitu iya harus dikembangkan iya karena begitu banyak orang yang setidaknya menjadikan adek Barry ini sebagai figur ya sebagai role model saya ingin meminta satu pesan dari anda kepada mereka kepada junior-junior anda kepada orang-orang yang ingin berprofesi seperti yang anda lakukan kepada mereka yang terilhami rekam jejak seorang adek Barry sebenarnya itu semua profesi baik ya dan semua profesi segala apapun dalam kehidupan kita ini adalah tantangan ya nggak ada kendala ada tantangan ada goal kalau aku sih cuma mau bilang ke teman-teman yang mendengarkan video ini nomor satu jangan takut dengan kesulitan ya nggak itu something yang very different sudah kalau kita udah nanamkan jangan takut karena yang akan kita hadapi itu banyak sekali tantangan dan kendalanya kalau kita udah punya prinsip jangan takut dengan kesalahan kesulitan apapun yang akan kita kerjakan kedepannya kita mencari solusi jangan takut dengan kesulitan karena dengan kesulitan itu kita akan mencari solusinya kesulitan itu ada dimana-mana kesulitan itu ada dimana-mana oke saya tutup perbincangan yang menarik ini dengan satu kalimat menarik yang tadi disampaikan oleh Mbak Ade kutipannya adalah rasa takut itu perlu karena dengan rasa takut kita akan waspada sahabat media Indonesia lastry beri wijaya atau Mbak Ade beri terima kasih Mbak Ade ini kesempatan yang sangat menarik semoga perbincangan kita berguna untuk kita semuanya terima kasih terima kasih Mbak Ade terima kasih Mbak Ade terima kasih Mbak Ade